Kurang lebih 25 tahun ini kita belum melihat ada pengerukan sungai atau normalisasi sungai. Nah harapan kita karena itu kewenangan provinsi, kita akan komunikasi terus dengan provinsi. Alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Ganjar juga selalu aktif dan komunikatif untuk diajak komunikasi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Bambang Saturno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagyo, hari jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Kali ini kami tentu sangat berbahagia bisa bertemu langsung dengan Pak Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Absan Arsan Juned, Sarjana Ekonomi, yang juga sering dipanggil Pak Aaf. Apa kabar Pak Aaf? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Bambang. Sehat-sehat terus ya, sibuk sekali. Pak Aaf, tanggal 1 April biasanya diperingati sebagai hari jadi Kota Pekalongan, dan tahun 2021 ini menginjak ke tahun 115. Bagaimana pemerintah Kota Pekalongan memanai, memberi makna momen yang istimewa ini? Ya, biasanya pemerintah kota untuk hari jadi ini yang mengadakan beberapa acara, seperti ada kirab dan sebagainya, tetapi di dalam situasi dan kondisi yang masih COVID seperti ini, ya kita nggak mungkin melakukan itu, istilahnya kegiatan-kegiatan rutin semuanya, jadi kita hanya mungkin istihosa lah, istihosa dan doa bersama. Ya harapannya juga kemarin dengan istihosa dan doa bersama ini semuanya dilancarkan, ya termasuk program-program kebijakan semuanya, keterkaitan bencana yang kemarin Kota Pekalongan banjir hampir sebulan. Ya, jadi kita kalau mau memperingati, itu kayaknya momennya nggak tepat. Dan di era pandemi ini juga semua anggaran direfocusing. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan, ya tapi tetap kita maknai, kita syukuri dengan istihosa itu tadi. Maaf, saya sudah mewawancarai para tokoh, antara lain wali kota yang terdahulu, Pak Pak Rahmat. Kemudian saya sudah mewawancara dengan Ketua DPRD, Mas Asmi Basir. Kemudian juga tokoh Pekalongan yang jadi anggota DPRD, Pak Arsul Sani ya, ini luar biasa juga. Kemudian juga beberapa pengusaha sudah saya wawancara. Nah, memang juga Rektor Universitas Pekalongan, saya juga sudah mewawancara, Pak Suryani. Nah, memang semua hampir sepakat bahwa persoalan yang di depan mata untuk Kota Pekalongan itu adalah banjir dan rob, seperti yang menyebutkan Pak Af tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa program Pemkot untuk menghadapi atau mengatasi persoalan ini, Pak? Ya, memang banjir dan rob ini masih menjadi perhatian di Kota Pekalongan, terutama pada tahun ini yang paling parah dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang pada tahun ini hujan termasuk ekstrim, jadi bukan hujan lebat lagi, tetapi ekstrim. Terbukti bukan hanya di Kota Pekalongan, tetapi hampir merata di Jawa Tengah. Ini juga terjadi banjir, bahkan Kota Semarang sendiri, Ibu Kota Provinsi kita pun banjir luar biasa. Nah, ini menjadi perhatian kita juga, karena kemarin pas kita waktu kampanye, kita ada semacam survei kepada masyarakat, apa harapan masyarakat Kota Pekalongan ini untuk pembangunan di Kota Pekalongan atau harapannya kepada pemimpin baru itu apa? Nah, ternyata hasil survei ini paling banyak adalah penanganan banjir dan rob. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, karena Kota Pekalongan ini sudah 11 tahun, ini Pak Bambang, 11 tahun sudah dilanda banjir. Nah, ini tentu, tapi PR kita adalah APBD Kota Pekalongan ini tidak mampu untuk mengatasi banjir dan rob. Saya juga sudah berbicara dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur pun menyatakan provinsi juga orang mampu mas, tapi ayo kita ke pusatlah seperti itu. Jadi nanti rencana kita adalah bagi tugas. Bagi tugas dalam arti kewenangan kota, ini adalah membenahi drainase. Kita harus akui drainase di Kota Pekalongan juga masih belum tertata-tata. Ini kita kewenangan kota, penyesuaian kemampuan anggaran. Ini adalah pembenahan drainase, kewenangan provinsi. Ini tentang sungai, normalisasi sungai. Karena sungai Kota Pekalongan ini, dari saya belajar berenang di sungai, ya waktu masih SD, sampai anak saya sekarang sudah bisa berenang. Ini sungai belum pernah dikeruk atau dinormalisasi. Nah ini yang menjadi perhatian provinsi nanti untuk bagaimana normalisasi sungai, supaya di samping untuk kedalaman sungai, supaya debit air ini bisa lebih banyak menampung. Juga kepentingannya untuk para kapal nelayan untuk labuh ke TPI Kota Pekalongan. Ini juga menjadi perhatian kita bagaimana sektor perikanan ini juga bisa berjalan, kapal-kapal bisa lancar ke TPI kita. Sudah seperti sekarang, pendangkalan sungai, pendangkalan muara, ini semuanya perlu dinormalisasi. Dan di Kepemerintah Pusat ini adalah tentang pembangunan, mungkin tanggul sungai, mungkin tanggul apa, pembangunan tanggul untuk mencegah rob. Terus kita juga masih merencanakan untuk pembangunan pelabuhan onsor. Ya pelabuhan onsor ini juga kita masih bahas barusan dengan Pak Wakil, Busekda, Bapeda, dan lain-lain. Masih kita bahas untuk pembangunan pelabuhan onsor. Alhamdulillah kemarin dari Deputi Kementerian Maritim sudah datang dan survei ke Kota Pekalongan. Sepertinya ini memungkinkan untuk dibikin pelabuhan onsor. Ini yang pertama bisa mencegah rob, dan yang kedua bisa supaya sektor perikanan di Kota Pekalongan ini juga bisa. Jadi tidak perlu ke sungai, langsung ke laut. Nah, seperti itu. Jadi memang harus sinkron untuk penanganan banjir di Kota Pekalongan. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini harus bagi tugas. Seperti itu, Pak Bapak. Pak Aap, tadi dikatakan bahwa sungai itu tidak dikeruk sejak Pak Aap belajar berentang. Berarti sudah berapa tahun itu? Mungkin sekitar 25 tahun ya. 25 tahun kurang lebih lah. Kurang lebih 25 tahun ini kita belum melihat ada pengerukan sungai atau normalisasi sungai. Nah, harapan kita karena itu kewenangan provinsi, kita akan komunikasi terus dengan provinsi. Alhamdulillah, Pak Gubernur, Pak Ganjar juga selalu aktif dan komunikatif untuk diajak komunikasi. Bahkan beliau pas banjir kemarin juga meninjau di Kota Pekalongan, termasuk sungai-sungainya. Ya mudah-mudahanlah Kota Pekalongan ini mendapat prioritas, ya mendapat prioritas karena banjir yang paling parah, ya di Jawa Tengah ini salah satunya di Kota Pekalongan. Pak Aaf, ketika saya mewawancarai Pak Arsul Zani, beliau mengatakan Pak Arsul siap untuk mengawal Pak Wali Kota, mau lobi kemana saja. Bagaimana Pak Aaf? Ya, beliau juga sudah berkomunikasi dengan saya. Beliau komit karena beliau dapil 10, Kota Pekalongan, Kabupaten, Batang, dan Pemalang. Beliau juga concern untuk membantu kita. Nah, ini tergantung kitanya, tergantung pemerintah kota. Eman-eman kalau Pak Arsul Zani, ini tidak, bahasanya tidak dimanfaatkan ya, untuk lobi-lobi ke Kementerian. Di samping Pak Arsul Zani sebetulnya masih ada Dewan-Dewan DPR RI yang dari dapil 10, ada Pak Provendrawan, ada Dede yang dari PDI Perjuangan, ada Pak Bisri, ya, yang itu orang kabupaten juga. Semuanya sebetulnya welcome kalau kita komunikasi ke sana. Nah, tinggal kitanya harus semaksimal mungkin, mumpung beliau membuka pintu, mumpung beliau membuka tangan, untuk siap membantu, ya, jadi kita harus follow up terus. Karena kadang link, kalau tidak ada link ke Kementerian dan sebagainya, ini pasti, karena banyak sekali ya, yang mengajukan ke Kementerian. Jadi kalau kita tidak ada bahasa Pekalongan, ini ngesok-ngesok, ini ya pasti akan ketinggalan terus. Ya, mudah-mudahan. Ya, ini Kota Pekalongan beruntung karena punya wakil-wakil yang responsif dan aktif. Ya, ya, tinggal bagaimana kitanya. Ya, bagaimana pemerintah kita, pemerintah Kota Pekalongan untuk memaksimalkan itu. Mereka siap, mereka siap. Oke, nah, sekarang setelah tadi lingkungannya diperbaiki, sekarang pertumbuhan ekonomi, banyak yang mengatakan bahwa kuncinya tetap dua, yaitu satu bisnis badik, dua peringkanan. Peringkanan, iya. Saya sekarang yang agak, apa, confused sedikit itu mengenai badik. Ada, apa, pengusaha badik yang mengatakan bahwa selama pandemi ini banyak tertolong. Itu banyak produk yang justru laris melalui online gitu, tetapi juga ada yang merasa justru turun gitu. Nah, yang benar yang mana Pak Aum? Iya, memang di masa kemarin ada istilahnya beberapa produk yang memang laris manis lah ya, manis matis seperti Duster ini memang menjadi, kemarin di masa pandemi ini menjadi booming awal-awalnya. Tapi bukan hanya itu saja sebetulnya permasalahan badik di Kota Pekalongan, Pak Bambang, bahwa yang pertama kita kesulitan bahan baku. Bahan baku, misalkan Duster laris, terus permintaan banyak, tetapi bahan baku atau mori ini naiknya signifikan, kenaikan harganya sangat-sangat signifikan. Nah, itu tentunya memberatkan dan menyulitkan di samping obat batik, terus apa, lilinnya dan sebagainya. Nah, terus pemasaran online ya, digital marketing, ini juga pelatihan-pelatihan melalui dinas kooperasi dan UMKM, terus kita lakukan, terus kita genjot supaya ya kita harus menyesuaikan dengan zaman lah ya, atau teknologi. Sekarang kalau tanpa online, tanpa digital marketing, semuanya pasti berat. Nah, ini beberapa permasalahan yang memang terjadi, masalah sektor batik. Dan yang terakhir ini, kita juga mengalami kesulitan tentang tenaga kerja. Para pembatik ini, yang rata-rata para pembatik ini sudah bekerja menjadi pengrajin batik 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Nah, ini Pak Bambang bisa membayangkan sendiri usia mereka berapa. Ya, itu juga menandakan profesi pekerja batik ini berarti kurang diminati oleh generasi sekarang lah ya, generasi kita sebutnya generasi milenial. Nah, ini kan juga menjadi PR untuk kita. Bagaimana para juragan-juragan batik atau para bos-bos batik ini banyak pesanan, bahan baku tidak ada, pengrajinan tidak ada. Terus bagaimana? Nah, ini bagaimana PR kita untuk sama-sama kita diskusikan terus bersama para pengusaha batik, bersama para juragan batik, supaya regenerasi tentang para pekerja batik ini juga bisa terus. Tentunya peningkatan apa, pocoan ya, peningkatan kesejahteraan mereka, terus mungkin mereka bisa diikutkan BPJS dan lain-lain. Karena orang tua yang sudah bekerja sebagai pengrajin batik, yang sudah 20, dahkan 30 tahun, kehidupan ekonominya mereka pas-pasan dan serba kesulitan, tentunya anak-anaknya tidak tertarik untuk menjadi pekerja batik. Nah, ini yang terus kita dorong supaya semuanya tersedia. Kita sudah ada perencanaan sebetulnya untuk pembangunan material center. Material center ini, di situ ada semua. Itu program dari Kementerian Perdagangan. Di situ ada semua bahan baku mori, obat batik, lilin, dan sebagainya. Yang di situ pengambilan, misalkan mori, untuk bahan baku batik, kainnya. Itu 1 meter, 2 meter pun bisa terlayani. Nah, itu untuk UMKM tentunya akan sangat membantu dan itu bisa menekan permainan harga seperti itu. Kalau misalkan produk yang laris seperti daster kemarin, tetapi banyak pesanan, bahan bakunya tidak ada mengalami kesulitan seperti itu. Ini mudah-mudahanlah langkah-langkah ini untuk di sektor batik, semuanya tentang digital marketing, tentang bahan baku, tentang pengrajin batik, semuanya bisa diperbaiki atau bisa lebih baik lagi. Pak Wali, Universitas Pekalongan kan mempunyai program studi batik dan Rektor akan fokus ke desain dan marketing online tadi. Ya, memang ini menjadi satu-satunya di Indonesia, Universitas dengan jurusan batik. Nah, memang motif ini kan tidak, itu seni ya, jadi tidak ada batasannya motif batik, terutama batik tulis. Ya, ini memang harus dikenjot juga. Terus bagaimana tentang digital marketing itu tadi, harus itu juga penting menurut saya. dan Kota Pekalongan ada usulan juga ini untuk membikin dinas batik. Ini nanti coba kita komunikasikan bagaimana nanti, apakah memungkinkan dinas perbatikan di Kota Pekalongan ini. Karena ya di Indonesia baru satu-satunya, karena Kota Pekalongan sudah dinobatkan sebagai the world city of batik. Pak Oli, dampak batik ini selalu ikutannya adalah apa, limbah itu. Nah, ada beberapa usul memang, apakah yang kecil-kecil UMKM dibuatkan semacam ipal bersama, ipal terpadu, kemudian yang besar-besar apa, diarahkan punya sendiri, atau lokalisasi, artinya dikumpulkan jadi satu supaya tidak terpencar-pencar. Itu Pemkot cenderung ke mana? Ya, Pemkot akan, di sini sudah ada dua kampung batik, ya, satu kampung budaya, kampung batik kauman, dan kampung batik pesindon. Mungkin kalau di kampung batik, kita bisa membuatkan ipal terpadu, ya, terutama untuk UMKM, itu tidak mungkin mereka membuat ipal sendiri-sendiri. Dan di istilahnya produsen yang besar, ya, kita wajibkan untuk membuat ipal sendiri, supaya pencemaran lingkungan ini bisa diminimalisir. apapun menjadi percuma, kalau batik rame, sungai menjadi kotor. Seperti kemarin pun di banjir pun sempat viral di kota Pekalongan, ada banjir airnya berwarna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, ini juga menjadi perhatian oleh UNESCO, karena kita sudah dinobatkan sebagai apa, batik sebagai budaya asli Indonesia. Ini semarin berita sempat viral di dunia, bahkan sampai ke UNESCO. Nah, kita berhati-hati, jangan sampai UNESCO ini memandang batik ini terus mencemari lingkungan, ya, mencemari lingkungan. Itu bisa, predikat itu bisa dicabut oleh UNESCO. Jadi, kita kejar terus bagaimana, ya, apa yang sudah kita raih ini sebagai batik, sebagai warisan budaya asli Indonesia, dan Pekalongan sudah dinobatkan sebagai the world city of batik, bagaimana kita bisa mempertahankan itu. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti kemarin, karena ulah satu-dua pengusaha, karena ulah satu-dua oknum, nah, predikat itu bisa dicabut. Sangat eman-eman sekali. Mungkin ini kita akan concern ke untuk bagaimana mempertahankan itu, Pak Bang. Potensi yang lain, yang kuat di Pekalongan adalah perikanan. Perikanan. Nah, karena kapal tidak bisa merapat, TPI itu masalah dari segi tata niaganya, kan. Iya. Tapi, persoalannya selain itu, kalau kemampuan tangkapnya sendiri, itu sekarang masih bagus atau sudah berkurang? Oh, masih, masih, masih bagus, masih bagus. Memang problemnya adalah bagaimana penataan di TPI itu sendiri, terus bagaimana tentang pendangkalan muara, dan pada saat ini, sudah sekitar satu minggu, ini masih dilakukan shooting film tentang alang-alang. Ya, itu menggambarkan alang-alang di Kota Pekalongan, para nelayan, dan ini masih shooting. Mudah-mudahan film itu bisa disiarkan secara nasional, ya, secara nasional, dan itu nanti bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana, tentang perikanan situasi dan kondisi tentang perikanan di Kota Pekalongan, dan sebagainya. Pengenalan terhadap Pekalongan itu sendiri, pengenalan terhadap potensi TPI kita, sebetulnya yang pada akhir 90-an, ini menjadi TPI terbesar nomor 2 di Indonesia. Nah, sekarang dengan situasi dan kondisinya seperti ini, sepi tentunya berpengaruh juga terhadap PAD Kota Pekalongan. Nah, ini yang kita harapkan akan kita genjot terus. Makanya, kalau untuk kewenangan sungai, ya, ini kita mungkin agak, agak, apa, komunikasi dengan provinsi, ya juga tidak bisa cepat, karena sungai di provinsi ini mungkin jumlahnya ada ratusan yang harus mereka, provinsi tangani. Jadi, makanya kita dorong untuk pembangunan pelabuhan onsor, jadi pelabuhan di tengah laut. Itu juga sangat bisa membantu kapal-kapal besar, ini, apa, biar bisa lelang di Kota Pekalongan, bahkan bukan hanya di kapal-kapal milik orang Pekalongan, kita juga bisa menarik yang Juwono, misalkan karena Juwono itu sudah penuh, ya, sudah sesak, ya, kita bisa semuanya tarik ke sini, yang dari Banyuwangi, yang dari mana, Muara Angke, karena di sana memang semuanya sudah penuh. Kalau pelabuhan onsor ini bisa terlaksana, ya, itu menjadi harapan untuk kebangkitan sektor perikanan di Kota Pekalongan. ya, Pak Wali, kalau nelayanya masih nangkap ya, tetapi ada masalah untuk ditarik ke TPI, mereka menjualnya di mana sekarang? Mereka akhirnya lari, lari ke situ tadi, ke Juwono, ke Muara Angke, Jakarta, ke mana, Banyuwangi, kalau kita komunikasi dengan mereka, ya, karena yang kapal-kapal kecil saja yang bisa masuk, kapal-kapal yang di atas 100 GT, 150, itu pasti tidak, karena kesulitan tidak bisa masuk, sebetulnya kalau orang Pekalongan sendiri masih loyal ya terhadap daerahnya, tapi karena situasi dan kondisi, ya, akhirnya mau nggak mau mereka tetap harus jual ke luar, karena di sini, di Kota Pekalongan, kalau menunggu di, apa, dijemput dengan kapal kecil yang bolak-balik tentunya mengalami kesusahan. Jadi, apa namanya, pengusahanya tetap orang Pekalongan, tapi jual ikannya tidak di Pekalongan, gitu. Tidak di Pekalongan, ini yang sangat disayangkan, dan, tapi memang situasi dan kondisi, ya, kita tidak bisa menyalahkan pengusaha itu sendiri. Kita juga tidak mungkin memaksa pengusaha harus jual di Kota Pekalongan dengan, apa, transportasi kapalnya yang kurang lansar. Baik, Pak Wali, di luar batik, di luar ikan, potensi apa lagi yang ada di Pekalongan sebagai kota jasa dan perdagangan? Iya, potensi kita yang pertama ada kooperasi, kooperasi tumbuh, berkembang di Kota Pekalongan. Kita punya kooperasi kos pinjasa sebagai kooperasi terbesar di Indonesia. Dan BMT-BMT kita juga tumbuh di Kota Pekalongan. Ada sekitar 127 Baitulmal Watamwil. Ya, ini tumbuh terus dan berkembang. Alhamdulillah, tapi di masa pandemi ini memang semuanya masih serba sulit. Nah, itu yang pertama potensi itu. Yang kedua potensi wisata religi. Wisata religi ini, Kota Pekalongan punya dua Habib karismatik. Ada Habib Bagir, ada Habib Lutfi, Belum lagi yang para Kiai-Kiai, yang di kampung-kampung, yang di kelurahan. Mereka kalau mengadakan maulid maupun hol, ini tamunya luar biasa. Bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi puluhan ribu. Ya, datang tidak hanya dari luar Kota Pekalongan, tetapi luar Jawa, bahkan luar negeri. Nah, ini bagaimana kita harus menata atau memaksimalkan. Sudah pasti kalau ada acara keagamaan, hotel penuh. Ya, hotel penuh. Dan bahkan mereka biasanya booking sebulan sebelum pelaksanaan hal maupun maulid ini, semua hotel sudah terbooking, sudah penuh. Ya, bagaimana kita tinggal memaksimalkan tentang bagaimana mereka pasti makan di warung. Nah, kita arahkan nanti mereka untuk beli batik, bisa ke Kampung Batik, bisa ke Goresir Setono. Ya, terus kita perkenalkan potensi-potensi apa yang ada di Kota Pekalongan. Tinggal bagaimana nanti penataannya saja. Baik, Pak Wali, yang terakhir di dalam situasi memperingati hari jadi yang ke-115 ini, apa yang Pak Wali ingin sampaikan kepada baik warga Kota Pekalongan sendiri, kepada jajaran pemerintah daerah Pemkot dan warga umumnya masyarakat. Ya, harapan saya untuk hari jadi Kota Pekalongan yang ke-115, ini sebetulnya momen kita untuk, karena kita mempunyai Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru, kita mempunyai Ketua DPRD baru, ya, ini dan sama-sama muda. Ya, betul. Sama-sama muda. Jadi mudah-mudahan partisipasi, kolaborasi antara pemerintah, eksekutif, DPR, legislatif, dengan semua tokoh masyarakat, dengan pengusaha, dengan tokoh agama, dan dengan masyarakat itu sendiri, mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama berkolaborasi, mari kita sama-sama bersinkronisasi, walaupun kita ada program masing-masing, walaupun kita ada kepentingan masing-masing, tetapi utamanya adalah kembali lagi ke Kota Pekalongan dan masyarakat Kota Pekalongan. Harapan saya itu. Mudah-mudahan ini momen yang pas di hari jadi, momen awal kebangkitan bagaimana kita menjalin komunikasi dengan semuanya, karena sesuai tagline kita juga kemarin ya, bersama saya, bersama Pak Salahuddin ini, tahta untuk rakyat, jadi kita, jadi kita apapun program kita, kebijakan kita, semuanya kita kembalikan ke rakyat atau masyarakat. Seperti itu. Terima kasih sekali, Bapak, sama-sama. Wali Kota Pekalongan, Mbak Haji Ahmad, Afsan, Arsan, Juned, Tardana Ekonomi. Mudah-mudahan di dalam rangka hari jadi ke-115 ini, Kota Pekalongan segera keluar dari tahun perjalanan yang dihadapi dan masyarakatnya kembali, bisnis batiknya kembali bagus, bisnis perikanannya juga kembali normal dan semua sejahtera. Selamat, terima kasih, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, sehat terus, semangat.